Bismillahirrahmanirrahim Berjumpa lagi di Bina Generasi Karawang Kita melanjutkan kisah Ajajil Yakni panglima pasukan yang terusir dari surga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril ke bumi Agar mendatangkan tanah liat dari bumi Maka bumi berkata Aku berlindung kepada Allah darimu Karena kamu hendak mengurangiku Atau kamu akan merubah menjadi nampak buruk Maka Jibril pun kembali dan tidak ad Jadi mengambilnya Maka Jibril berkata Wahai Rabb Sesungguhnya bumi telah berlindung kepadamu Maka aku pun melindunginya Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Mikail Dan dia pun mengalami hal yang sama seperti Jibril Maka Allah mengutus Malakul maut Maka Mikail juga mendapatkan jawaban dari bumi Dengan jawaban yang sama akan tetapi Mikail berkata Dan saya juga berlindung kepada Allah Agar jangan sampai Saya kembali tanpa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia segera Mengambil dari permukaan bumi Dan mencampurkannya Mikail Tidak mengambilnya dari satu tempat Akan tetapi Melainkan dia mengambil tanah merah Putih Dan hitam Maka dari itu anak cucu Adam Berbeda-beda Kemudian malakul maut naik Dengan membawa tanah tersebut Yang dibasahi tanah tadi Sehingga kembali menjadi tanah liat yang lekat Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Adam dengan tangannya Agar ajajil Tidak takabur Atau sombong Terhadapnya Agar Allah subhanahu wa ta'ala Berkata kepadanya Layakah kamu berlaku sombong Terhadap sesuatu Yang aku ciptakan langsung Dengan tanganku Dalam hadis yang direwatkan oleh Abu Musa al-Assyari Dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Allah menciptakan Adam Dari segengam tanah Dari semua jenis tanah Kemudian keturunannya Datang beragam Sesuai dengan unsur tanahnya Ada di antara mereka Yang berkulit merah Putih Hitam Dan antara warna-warni itu Ada yang lembut Dan ada yang kasar Ada yang buruk Dan ada yang baik Ada riwayat lain Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segengam Yang diambil dari seluruh bumi Lantas anak keturunan Adam Datang sesuai dengan kadar bumi Dalam sebuah riwayat Dikatakan bahwa Proses penciptaan Adam Yang pertama kali Adalah penciptaan jasadnya Yang terbuat dari tanah liat Di hari Jumat Setelah terbentuk Lalu jasad itu Dibiarkan selama 40 tahun Suatu saat Para malaikat Melintasnya Mereka terkejut Saat pertama kali Melihatnya Dan yang paling terkejut Di antara mereka Adalah Ajajil Dia menghampirinya Lalu memukulnya Maka keluar suara dentingan Dari jasadnya Seperti tembikar Tanah yang dibakar Kering Ketika diketuk Mengeluarkan suara berdenting Maka dari itu Allah SWT berfirman Allah menciptakan manusia Dari tanah kering Seperti tembikar Surat Ar-Rahman Ayat 14 Kemudian Ajajil bertanya Kepada jasad Adam Untuk apa Kamu diciptakan Lalu Ajajil Masuk ke dalamnya Melalui mulut Dan keluar lewat Duburnya Dan para malaikat Pun berkata Kepada Ajajil Kamu Tidak usah risau Dan takut Kepadanya Dia bukan Allah Allah itu Asyumat Yakni tidak kosong Dan bolong Kalau kamu menguasainya Pasti kamu akan Membinasakannya Maka ketika saatnya Allah SWT berkehendak Meniupkan ruh Kedalamnya Allah SWT berfirman Kepada para malaikat Maka apabila Aku telah menyempurnakan Kejadiannya Dan telah meniupkan Ruh Kedalamnya Ciptaanku Maka Tunuklah kamu Kepadanya Dengan bersujud Quran Surat Al-Hijjah Maka ketika Allah meniupkan Ruh ke jasad Adam Maka ruh itu Masuk ke dalam Kepalanya Adam pun bersin Maka para malaikat Berkata Katakanlah Alhamdulillah Maka Allah Menjawabnya Ketika ruh masuk Sampai di matanya Maka dia Memandangi Buah-buahan Di surga Dan ketika Ruh sampai Di perutnya Maka Dia merasakan Timbulnya Selera makan Maka dia Melompat Sebelum ruh itu Sampai di Kedua kakinya Dikarenakan Terburu-buru Ingin menikmati Buah-buahan Surga Aisyah Berkata Rasulullah S.A.W. bersabda Malaikat itu Diciptakan Dari cahaya Jin Diciptakan Dari nyala api Dan Adam Diciptakan Dari apa Yang telah Diterangkan Kepadamu Semua Yakni Dari Tanah Liat Ajajil Memandang Adam Dari sisi Asal Atau Bahan Penciptaannya Dia Tidak Memandang Dari sisi Kemuliaannya Yang Allah Anugerahkan Kepadanya Allah S.A.W. telah Mengistimewakan Adam Dalam Penciptaannya Sehingga Membuatnya Lebih mulia Dari semua Mahluknya Dalam surat As-Saud Ayat 75 Dan ingatlah Tetkala kami Berfirman Kepada Para malaikat Sujudlah Kamu Semua Kepada Adam Lantas Para malaikat pun Sujud Kecuali Iblis Dia berkata Apakah Aku Akan Sujud Kepada Orang Yang Kau Ciptakan Dari Tanah Dan Allah S.W.T. Mengajarkan Adam Nama-nama Benda Seluruhnya Bisa kita Membuka Surat Al-Baqarah Ayat Yang Ke 31 Sampai 33 Bisa kita Membuka Surat Al-Hijjel Ayat 26 Sampai 40 Yaitu Mengenai Penciptaan Manusia Jin Dan Malaikat Bisa dibuka Di deskripsi Untuk Penjelasannya Mengenai Surat Al-Hijjel Ayat 26 Sampai 40 Dengan Dasar Kelebihan-kelebihan Tersebut Maka Allah S.W.T. Muliakan Adam S.W.T. Dan Memerintahkan Para Malaikat Untuk Bersujud Kepadanya Namun Demikian Ajajjel Tetap Sajah Tidak Mau Mematuhi Perintah Robnya Dia Tidak Mau Sujud Sebagai Bentuk Penghormatan Terhadap Keagungan Ciptaan Allah S.W.T. Bahkan Yang Terjadi Adalah Timbul Rasa Dengki Hasud Terhadap Kemuliaan Yang Allah Limpahkan Kepada Adam Seraya Ajajjel Berkata Dia Adam Tercipta Dari Tanah Sementara Aku Tercipta Dari Api Dari 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 Terima kasih.